Intro Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah Tarabiallahu anhu Diriwayatkan dari Abi Hurairah Rabia semoga memberikan kerelaan Allah siapa Allah Anhu kepada Abu Hurairah Anin Nabi dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sahabatu nafarin Ada pun tujuh golongan Yudhilluhumullahu Yudhilluh ialah memberikan naungan Hum kepada mereka Allah siapa Allah Tahta dhilli arashihi Di bawah naungan arashnya Allah Yawmala dhilla illa dhilluhu Pada hari tidak ada naungan Illa dhilluhu kecuali ialah naungan Allah Imamun adilun Yang pertama adalah imam yang adil Wasyabu nasha'a fi ibadatillahi ta'ala Dan yang kedua adalah pemuda Nasha'a yang tumbuh Siapa pemuda Fi ibadatillahi Dalam ibadah kepada Allah Warajulun Warajulun Dhaqarallaha khaliyan Fafabot aynahu dam'an min khasyatillahi Warajulun dan orang laki-laki Dhaqaro yang berdikir Siapa rajul allaha kepada Allah Khaliyan padahal menyendiri Fafabot kemudian berjujuran Aynahu apa kedua matanya Dam'an air matanya Min khasyatillahi ta'ala Karena takut kepada Allah ta'ala Warajulun dan orang laki-laki Qolbuhu yang adapun hatinya rajul Muallakun ialah terpaut Bil masjidih kepada masjid Hatta sehingga ya'udha kembali Siapa rajul Ilaihi kepada masjid Warajulun tasoddako bi soddakotin Fa'akhfa'aha Warajulun dan orang laki-laki Tasoddako yang bersedekah Siapa rajul bi soddakotin Dengan suatu sedekah Fa'akhfa'ah Kemudian menyembunyikan siapa rajul Ha' kepada soddakot tersebut Falam ta'lam Maka tidak mengetahui Shimaluhu apa tangan kirinya Bima terhadap sesuatu Sonaat yang telah berbuat Yaminuhu apa tangan kanannya Warajulani dan kedua orang laki-laki Tahaba yang saling mencintai Fillahi karena Allah Fajitama'a maka berkumpul keduanya Ala dhalika karena Allah Waktaroko dan berpisah siapa keduanya Alaihi karena Allah Warajulun dan orang laki-laki Da'at yang mengajak hu kepada rajul Imru'atun siapa orang perempuan Dhatu jamalin Yang memiliki kecantikan Ila nafsihah Mengajak untuk berzinah kepada perempuan tersebut Fa'aba kemudian menolak siapa rajul Waqala dan berkata siapa rajul Ini akhafu Allah Ta'ala Ini sesungguhnya aku Akhafu ialah takut siapaku Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi Bahwa terdapat tujuh golongan Yang akan mendapatkan naungan dari Allah Dimana pada hari itu Tidak ada naungan Kecuali naungan dari Allah Yang pertama adalah imam yang adil Yaitu setiap orang yang menangani urusan umat Islam Baik para pejabat Ataupun orang yang hakim Kemudian yang kedua adalah Orang yang tekut beribadah Sejak usia muda Dan disini dikhususkan kepada pemuda Karena masa muda adalah kuat-kuatnya dorongan syahwat Kemudian yang ketiga Adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Dengan lisannya atau dengan hatinya Terutama dalam keadaan yang sepi dan menyendiri Yang tidak dilihat oleh siapapun Kecuali Allah Ta'ala Sampai ia meneteskan air mata Karena takut kepada Allah Ta'ala Kemudian selanjutnya adalah Orang yang jiwanya tertambat di masjid Yakni hatinya sangat menyukai terhadap masjid Dan selalu berjamaah di masjid Serta mengerjakan amal ibadah Yang selayaknya dilakukan di dalam masjid Sehingga manakala dia keluar dari masjid Maka dia pun cepat-cepat berkeinginan Untuk kembali lagi ke masjid Untuk berdikir kepada Allah Dan selanjutnya adalah Orang yang memberikan sedekah secara diam-diam Hingga seolah-olah Tangan kirinya tidak mengetahui Apa yang telah diperbuat oleh tangan kanannya Yaitu jika tangan kiri diumpamakan sebagai orang yang bangun Maka ia tidak mengetahui sedekah tangan kanan Karena tersembunyi Kemudian selanjutnya adalah Dua orang yang saling menyayangin karena Allah Tidak karena tujuan duniawi semata Mereka menjalin kasih sayang Sampai ajal menjemputnya Kemudian yang terakhir adalah Seorang laki-laki yang menolak ajakan perempuan cantik Untuk berbuat zina Karena takut kepada Allah Ta'ala Kaedah Nahu dan Sorof yang perlu kita perhatikan disini adalah Lafat Yawma La Zillah Illa Zillu Yawma disini adalah Sorof Yang kedudukannya sebagai mudof Sementara mudofnya adalah jumlah ismiyah Yang tersusun di dalam isim daripada la dan khobarnya Jadi La Zillah Illa Zillu Ini adalah mudof ileh daripada lafat Yawma Selanjutnya Lafat Zillah Ini adalah merupakan isim daripada La Linafzil Jinsi Dan Lafat Zillu Ini adalah khobar daripada La Yang dapat beramal sebagaimana inah Yaitu menasobkan kepada isimnya Dan merofakkan kepada khobarnya Selanjutnya kita perhatikan Lafat Syabun Nasya'ah Lafat Syabun ini adalah isim nakiroh Dan Nasya'ah ini adalah jumlah fi'liyah Manakala jumlah fi'liyah ini terletak setelahnya isim nakiroh Maka kedudukannya sebagai na'at Jadi Syabun seorang pemuda Nasya'ah yang tumbuh siapa Syabun Begitu juga dengan Lafat Warajulun Tasoddako Rojulun ini adalah isim nakiroh Sementara Tasoddako ini adalah jumlah fi'liyah Dimana jumlah fi'liyah ini terletak setelah isim nakiroh Maka jumlah fi'liyah disini berkedudukan sebagai na'at Jadi Warajulun dan orang laki-laki Tasoddako yang bersedekah siapa Rojul Selanjutnya kita perhatikan Lafat Dam'an Lafat Dam'an disini dinasokkan karena berkedudukan sebagai tamgis Daripada jumlah sebelumnya Disini dikatakan Fafabot Aynahu Kemudian berjujuran Aynahu apa kedua air matanya Yang dimasukkan dengan kedua air matanya disini adalah Air mata yang ada pada kedua mata orang laki-laki tersebut Wallahuaklam bisawab